Padepokan Tunggal Jati Nusantara menjadi bahan perbincangan setelah menggelar ritual yang berujung tewasnya 11 orang di pantai payangan Jember, Jawa Timur. Seperti diberitakan dari buju sebelumnya, 24 orang dari padepokan ini digulung ombak saat ritual mandi laut di Minggu 13 Februari, dini hari kemarin. Akibatnya 11 orang tewas karena tenggelam dan sisanya berhasil selamat. Belakangan terungkap tujuan para korban melakukan ritual berharap segala urusannya lancar. Lantas siapa sosok pemimpin dari padepokan Tunggal Jati Nusantara ini? Dimun dari tribunjatim.com, ketua atau pemimpin padepokan tersebut merupakan pria 30 tahun bernama Nur Hasan. Ia tinggal di Dusun Botosari, Desa Dukuh, Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jawa Timur. Kades Dukuh, Mencek, Nanda Setiawan membeberkan Nur Hasan bukanlah Kiai atau Ustadz Hasan yang merupakan pendiri kelompok itu diketahui pernah merantau ke Malaysia dan kembali ke kampungnya pada 2014. Cukup lama dia di Malaysia seki retar 2014 datang, katanya dikutip dari tribunjatim.com, selasa 15 Februari 2022. Menurutnya Nur Hasan memiliki beberapa pekerjaan seperti menjadi MC hingga berjualan online. Kerjanya kadang-kadang MC dangdut, sementara ini jual online kayak tisu gitu, tutur dia. Kesaksian lain disampaikan sejumlah warga lain yang bertetangga dengan Nur Hasan. Mereka mengenal Nur Hasan sebagai seorang paranormal. Cerita yang beredar, Nur Hasan dianggap punya kekuatan spiritual sehingga mampu merawang nasib seorang di masa depan, termasuk mengajak orang meraih ketenangan jiwa. Kalau Pak Hasan dulunya ini bekerja di Malaysia terus 2010 pulang, kayaknya setelah itu dia dikenal sebagai paranormal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!